Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Higi Ferry Pada Volvo FME 400 ini terjadi masalah Yaitu air system malfunction Tetapi teganan udara yang ada pada air brake system ini normal Dan tidak terjadi overpressure Pada display monitor ini terdapat informasi Bahwa kita disuruh untuk segera membawa kendaraan ini ke workshop Karena sedang terjadi masalah air system malfunction Selanjutnya kita periksa kode kesalahan Yang ditampilkan pada menu diagnostik Kita masuk pada menu maintenance Kemudian pilih diagnostik Dan pilih DTCS Selanjutnya kita pilih kontrol unit APM Pada kontrol unit APM ini ditampilkan Satu kode kesalahan Dengan kode C101024 Selanjutnya kita periksa kode kesalahan ini Pada buku kode kesalahan Untuk mengetahui detail dari masalah yang terjadi Dan cara penyelesaiannya Pada buku kode kesalahan ini dijelaskan Kode C101024 bisa terjadi Karena filter air dryer atau cartridge sudah usang Dan perlu dilakukan penggantian Akibatnya APM akan membaca Bahwa terjadi kebuntuan pada filter air dryer Berikut ini Beberapa kemungkinan penyebab masalah Yang terjadi pada kendaraan full-foot truck ini Nomor 1 ada cartridge yang sudah usang Nomor 2 ada high air consumption Kemungkinan adanya kebocoran Nomor 4 ada kesalahan pada kompresor Dan nomor 5 adanya kesalahan parameter pada air kompresor Kemudian disini ada perbaikan yang direkomendasikan Yang pertama adalah mengganti filter air dryer Kemudian melakukan reset parameter Jadi untuk reset parameter ini Bisa kita lakukan Dengan menggunakan test tool Atau melalui menu pada instrumen klaster Pada perbaikan kali ini Pertama saya akan mengganti filter air dryer Kemudian saya akan melakukan reset parameter Dengan menggunakan menu pada instrumen klaster Jadi untuk mengatasi suatu masalah Kita cari penyelesaian yang paling mudah terlebih dahulu Letak air dryer pada pulvo FME 400 Berada di belakang dari box baterai Jadi untuk membukanya Kita buka terlebih dahulu covernya ini Menurut informasi dari teman kerja Untuk filter air dryer ini Sudah dilakukan penggantian Jadi setelah dilakukan penggantian filter air dryer Kemudian kita lakukan reset parameter Menggunakan menu pada instrumen klaster Caranya kita masuk pada menu maintenance Kemudian kita pilih menu service data reset Selanjutnya kita masukkan password 5678 Pada menu service data reset Pada menu service data reset Terdapat dua pilihan Ada air dryer dan next service Di sini kita pilih menu air dryer Kemudian ada informasi reset air dryer Kita pilih yes Oke teman-teman Untuk proses reset air dryer sudah sukses Selanjutnya kita lakukan reset pada menu next service Setelah semua reset sudah kita lakukan Selanjutnya kita kembali pada menu utama Kemudian kita offkan dulu kunci kontaknya Kita tunggu beberapa saat Kemudian kita onkan lagi kunci kontaknya Jadi setelah semua reset sudah kita lakukan dengan sukses Selanjutnya kita lihat pesan kesalahan pada menu vehicle message Apakah pesan kesalahan tersebut masih ada atau sudah hilang Jadi setelah dilakukan reset parameter pada air dryer Pesan kesalahan yang sebelumnya ditampilkan pada vehicle message Sekarang sudah hilang atau tidak ada Jadi jika teman-teman melakukan penggantian filter air dryer Maka wajib melakukan reset parameter air dryer Pada menu service data reset Untuk mencegah terjadinya masalah Seperti pada kendaraan full food truck ini Oke teman-teman sekian video dari saya Semoga bermanfaat untuk semuanya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!